Viral Warga evakuasi jenazah di tengah banjir Weda Halmahera Tengah Maluku Utara Video-video yang memperlihatkan kondisi banjir di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, terus viral di media sosial. Salah satunya adalah video pendek yang merekam aksi warga serta beberapa pegawai PT IWIP dan aparat TNI, Polri membawa jenazah dengan perahu karet melewati banjir. Dalam video tersebut terlihat satu perempuan dengan seragam PT IWIP, tiga pria dan satu jenazah di atas perahu karet yang ditarik dengan tali oleh beberapa warga. Terlihat juga aparat TNI, Polri ikut serta membantu proses evakuasi jenazah tersebut. Video yang di-upload akun Agungardiansyah 224 di media sosial TikTok pada Rabu, 24 Juli 2024, tersebut pun viral dan mengundang rasa simpati netizen. Banyak komentar netizen yang turut mendoakan agar banjir di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara ini cepat surut. Innalilahi sedih semoga airnya cepat surut dan yang ada di sana dilindungi selu. Tulis akun Anhasye, Virgo. Tiap hari dikirimin video banjir karena dia kerja di IWIP sumpahnya sek banget liatnya. Tulis akun Monamone 5. Diketahui hingga Selasa, 23 Juli 2024, hujan deras masih terus mengguyur Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menyebabkan warga Dusun Lukulamo, Desa Waibulen, Waejerana dan Desa Gemaf nyaris tenggelam karena banjir. Tidak hanya itu, saat ini banjir mulai meluap ke jalan raya PT IWIP menuju Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara. Informasi yang diperoleh, banjir sudah meluap ke area pertambangan, sehingga mengganggu aktivitas PT IWIP. Akibatnya jalan lintas PT IWIP menuju Desa Gemaf, Desa Waikop dan Desa Waejerana terendam banjir setinggi 2 meter. Seorang karyawan perusahaan yang enggan menyebut nama mengatakan, dari jalan kilometer 14 sampai kilometer 21 sudah banjir. Dikatakan, kemungkinan ada banjir susulan area luasannya bisa sampai ke Desa Lukulamo, Trans dan Desa Lelilev. Warga area lingkar tambang disarankan mengungsi, karena diprediksi ada banjir susulan, tandasnya. Evakuasi warga masih terus dilakukan. Tim gabungan TNI, Polri dan BPBD terus mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir di Transkobe dan Dusun Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hal itu disampaikan Kapolres melalui Kasih Humas Polres Halmahera Tengah, Ibda Ramli Soleman, Rabu, 24 Juli 2024. Dikatakan, tim gabungan akan terus memantau perkembangan dan situasi guna memastikan keamanan dan keselamatan warga. Selain warga, kami juga lakukan evakuasi sejumlah barang korban yang dianggap penting, ungkapnya. Lanjutnya, perkembangan pasca banjir saat ini, akses masuk ke Transkobe belum bisa dilewati. Baik untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Meski begitu luapa air sungai Kobe berangsur-surut, kami terus mengimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor tentunta, tandasnya singkat.